Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Rasanya saya sangat bersemangat sekali nih teman-teman Karena setekian lama saya tidak nge-review sebuah perangkat handy transshipper Dan kini saya akan meng-review sebuah perangkat handy transshipper Ini dia teman-teman handy transshippernya Tetapi tetap ya, yang belum subscribe silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik Oh iya, sebelum reviewnya dimulai Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Buat Om Endang yang ada di Sumaterasara, di Lahat ya Di Kabupaten Lahat Yang sudah berkenan untuk meminjamkan Sehat ya Om Endang ya, terima kasih Baik Radio yang akan saya review secara singkat yaitu adalah radio dari Eskom Ya ini spesifikasi tekniknya ya Ini radionya, dia di kemasan, dia ada tulisan two-way radio Kenapa saya tertarik mereview sebuah perangkat dari Eskom? Karena ini untuk saya sangat spesial ya Sebuah perangkat radio handy transshipper Tapi memiliki watt yang lumba yang besar Untuk kelas handy transshipper Berapa watt? Ini dia wattnya sekitar 10 watt teman-teman Ini Eskom Tipenya FC10Fro Outputnya diklaim 10 watt ya teman-teman ya Nanti akan saya cek menggunakan power meter Tapi di vlog-vlog selanjutnya teman-teman ya Dia kerja tetap memiliki dual band ya Untuk VHFnya di 136-174 Sedangkan VHFnya di 400-480 Ini diinpor oleh PT Auto Plaza Indonesia Nah ini beberapa kelebihannya teman-teman Teman-teman bisa baca sendiri ya Ini ada dotmetric LCD display katanya ya 200 channel juga battery savingnya Pokoknya banyaklah kelebihannya teman-teman Saya akan mengupas secara singkat saja Ya mengenai radio ini teman-teman Dan di vlog saya selanjutnya Akan saya cek seperti apa Pancaran serta Betulkah 10 watt Oke Ini dia radionya Oh bentar sebelum ke radio Ini juga ada kartu garansi ya Jadi kalau teman-teman membeli radio Eskom Ini kita dapatkan kartu garansinya Dan ini adalah persaratan untuk garansinya Apa saja yang bisa diklaim Dan apa saja yang tidak bisa diklaim teman-teman Baik ini dia tampilan dari radionya Ini kalau dibandingkan dengan Bofeng Ini hampir sama teman-teman ya Dengan radio-radio Bofeng Tingginya gak terlalu tinggi Dan ini lumayan berat teman-teman Lumayan berat tebel Kalau tinggi dan lebar sama saja Ini seperti dalkom ya Seperti dalkom Dan fasilitasnya pun sama saja Ini di atas ada bagian Untuk center Ini volume on-offnya Sama volume Ini indikator untuk transmit dan untuk risip Dan ini bagian antenanya Antenanya agak unik teman-teman ya Biasanya kalau Bofeng Dia ke bawah ya Menjorok ke bawah Kalau ini dia nyondol ke atas teman-teman Sebentar Akan saya bandingkan dulu sama Bofeng seperti apa ya Iya kan betul Apa yang saya Perkirakan Perbedaannya ya Lihat Kalau yang eskom dia nonjol keluar Kalau Bofeng dia Menjorok ke dalam ya teman-teman Seperti ini Ini Bofeng Dan ini untuk eskom Jadi Antene Bofeng Dia tidak bisa digunakan di eskom Ini antenanya teman-teman Sebentar saya agak meleceng dulu ya Ini antenanya Ini eskom Ini Bofeng Seperti ini ya Kebayang ini gede banget ya Teman-teman Kalau kita lihat Dari tampilan Antenanya Yang eskom dia lebih besar Teman-teman Ya Karena mungkin memiliki DB yang lebih Tinggi Karena wattnya pun Lebih besar teman-teman Kalau ini yang Bofeng ya Ini kalau dimasukin Pas kali ya Oke Lepakanlah Bofeng ya Karena Bofeng sudah banyak Saya review Untuk Bagian belakangnya Ini eskom Dia memiliki Pendingin yang besar Teman-teman ya Ini untuk bagian Input DC Harus listrik DC ya Ini kalau teman-teman Menggunakan adaptor Hati-hati ya Ada tandanya disini Plus minnya Jangan sampai salah teman-teman Ini adalah spesifikasi Tekniknya Modelnya FC10 Pro Power outputnya Sekitar 10 W Nanti akan saya cek ya Di vlog selanjutnya Teman-teman Nggak disini Takutnya terlalu panjang Ini dealer untuk Bagian yang Mendistribusorkannya Mendistribusikannya PT Auto Plaza Indonesia Baik Ini perangkatnya Tidak ada yang Aneh ya teman-teman Tetapi kalau di eskom Dia ada sistem function Ini menu lah Kalau kita mau menu ya Function Ini AB Untuk memilih preferensi Nanti akan nyalakan Untuk baterainya Ini baterainya tebal Teman-teman Tebal ya Karena ini baterai Memiliki Sekitar 4000 mAh Per hour Teman-teman Jadi lumayan Apa Awet ya Karena Untuk Men-supply Power RF 10 Watt Dia membutuhkan Baterai yang Besar Kalau dikasih Baterai 2500 mAh Per hour Jangan-jangan Beberapa kali Bidget PDT Sudah habis Baterainya Ini dibekali oleh 4000 mAh Per hour Dan potasenya Sekitar 7,4V Ya teman-teman Ini ada plus minusnya Kelihatan nih Kalau teman-teman Nanti mereparasi ya Seperti ini Ini ada yang dikliknya Sama saja Untuk Adaptornya Seperti ini ya Adaptornya Tidak ada yang Aneh Sama saja ya Teman-teman Tapi dibandingkan Adaptor Bofeng Ya ini beda Oke Ini untuk Antenanya Tadi saya sudah Sekilas Ini antenanya Berbedaan dengan Bofeng Kalau Bofeng Antenanya Menonjok keluar Kalau ini sebaliknya Teman-teman Ini besar Lumayan besar Seperti yang Sudah saya Tadi sebut Karena memang Ini untuk Menyesuaikan Dengan Power dari Radionya sendiri Teman-teman Oke Sekarang saya Akan nyalakan Saja radio Seperti apa ya Biar teman-teman Bisa lihat Seperti apa Tampilan radionya Jangan lupa Masangkan dulu Bagian Anten Teman-teman Kita nyalakan Dengan menggunakan Tombol ini Oke Tampilan pertama Yang akan teman-teman Lihat adalah Nah Ini dia Oke Ini adalah tampilannya Teman-teman Bagian atas itu Ada bagian H Ada DW Ada S Dan W Teman-teman ya Dan untuk Baris pertama itu Untuk UHF Yang bawah Untuk VHF Dan bisa diganti-ganti Teman-teman Yang bawah Saya ganti pun bisa Baik Yang aktif itu Yang Ada tanda Tanda panah Warna putih Teman-teman Ya Nah Kalau tanda panahnya Nah ini aktif Aktif yang UHF Teman-teman Bentar saya lihat Gedein dulu Nah ini Tara perpindahannya Dan ini yang aktifnya Yang atas ya Nah Ini Radio ini Teman-teman Memiliki audio Yang sangat enak Ya Dia memiliki Karakter suara Yang empuk Serta Suara yang Tidak memakan telinga Ya Akan saya buktikan Ya teman-teman Bentar Ini Bidah deh Nah Bentar Bentar Oke lah Akan saya coba Panggil aja ya Di radio saya Biar kelihatan Baik Akan saya coba ya Teman-teman Gengpukan dari audionya Bentar Bentar ya Cik Satu Dua Tiga Cik Cik Satu Dua 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 Tiga Ini Lumayan Lembut Teman-teman Suaranya ya Suaranya Tidak Jempreng Tetapi Dia lebih Cenderung Ke middle Bass Enak Suaranya Teman-teman Terjadi Radio monitor Luar biasa Enak Benet Iya Saya berikan Bopeng Ini Bopeng Tese Satu Dua Tiga Tese Nah Ini Bopeng Seperti ini Bopeng Teman-teman Ini Bopeng Dan Ini Radio yang Satu lagi Eskom Oke Itu dari Segi Audionya Sekarang Saya akan Menjelaskan Bagian ini Ini sama Seperti Radio Ini ya Radio Bopeng Untuk ekstramiknya Disini Terus Untuk Bagian PTT Ada disini PTT Juga Untuk Bagian Apa Bentar Money Ini Money Ini Money Dan Satu Lagi Untuk Center Teman-teman Oke Sekarang Bagian Volume Sudah saya Sebut Ada disini Terus Kita akan Masuk ke Bagian Menunya Seperti Apa Bagian Menu Di dalamnya Teman-teman Sebentar 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 Ya Saya Akan Masuk Di Provensi Kosong Dulu Oke Bagian Menunya Untuk Masuk Ke Bagian Menu Teman-teman Harus Pijik Tool Function Dan Akan Masuk Ada Kata Menu Setelah Menu Ini Bagian Scroll Kiri Kanan Batas Bawah Ini Ada Tulisan Scan Sorry Ada Tulisan Scan Ada Tulisan TXL Edit Ada Juga Fox Level Ada Power Ini Power Ada Tiga Teman-teman Pilihannya Ada Mid Low Dan High Mid Low Dan High Teman-teman Terus Ada Squail Squail Ada Day White Day White Itu Jadi Apa Ya Standby Dua Standby Teman-teman Dua Standby Nah Kalau Day White Tidak Adakan Di Non Aktifkan Lihat Di Aktifkan Datusan Day Jadi Dua-duanya Aktif Kalau Ada Yang Masuk Di Frekuensi Dia Akan Dua Frekuensi Standby Dia Akan Langsung Aktif Teman-teman Kalau Posisi Begini Ya Kalau Posisinya Kita Non Aktifkan Yang Akan Aktif Itu Adalah Frekuensi Yang Ada Simbol Panah Oke Dua Ada Led Ya Ini Led Mengatur Lampu Ini Lampu Layar Teman-teman Ini Off Dan Led Led Auto Teman-teman Ya Kalau Off Teman-teman Tinggal Masuk Off Ya Teman-teman Seperti Itu Jadi Kalau Dalam Kondisi Off Layarnya Akan Salu Mati Tapi Kalau Dalam Kondisi Auto Layarnya Akan Hidup Sendiri Ataupun Mati Sendiri Kalau Dalam Kondisi On Layarnya Akan Tetap Nyala Teman-teman Kita Rubah Aja Ke Settingan Auto Ya Oke Auto Terus Setelah Led Kita Ada Like Like Ini Adalah Untuk Mengatur Tentang Kecerahan Layar Teman-teman Tuh Kelihatan Kecerahan Layar Sorry Kita Atur Aja Ketiga Biar Awet Baterainya Ketiga Terus Ada Like Ada Beep Beep Itu bunyi Teman-teman Nah Ini Beep Ada Juga DT Channel Ada TOT Seperti Biasa Time Of Talk Ada BCLO Ini BCLO Itu Untuk Menghindari Tabrakan Frekuensi Kalau Diaktifkan Kita Tidak Bisa Transfit Dikala Frekuensinya Ada Cendang Pugunakan Terus Ada Juga POC Ini Untuk Mengatur POC Roger Roger Itu Untuk Mengatur Semacam Bunyi Setelah Kita Menjadi PTT Teman-teman Ya Ini Ada RX Accept Terus Juga Ada Scan Ini Untuk Cara Scan Dan Ini Untuk Penguncian Setelah Otomatis Teman-teman Ini Poise Poise Untuk Suara Seperti Kita Biji Biji 1 1 Tuh Sudah Gitu Ya Ini Untuk Offset Open Set Jadi Offset Itu Untuk Nah Ini Ya Untuk Tampilan Pertama Tampilan Awal Pas Kita Nyalakan Frekuensinya Nyalakan Radionya Ini Untuk Potase Teman-teman Ini Untuk Offset Offset Untuk Masuk Refitter Ini Untuk Tuntun Ini Untuk Step Setiap Kita Perpindahan Frekuensi Kelipatan Berapa Ini Untuk Jenis Pita Frekuensi Wide Atau Narrow Terus Kita Ada Ini Sama Ini Untuk Refitter Ini Untuk Mengunci Dan Untuk Reset All Ya Seperti Ini Begitu Ini Ada Radio Versinya Jadi Ini Isinya Bisa Kita Upgrade Ataupun Downgrade Ini Versinya DQ 001 Jadi Ini Radio Udah Bisa Kita Upgrade Ataupun Downgrade Untuk Software Radionya Keren Ini Teman-teman Radio Oke Segitu Saja Teman-teman Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Comment Dan Di Share Saya Yenki Datawan Data Brapo Julu Sampai Ketemu Di Video Video Saya Selanjutnya Tidak Ferắng Sampai Terima Amin Di Par